Bahamas, sebuah gugusan pulau-pulau eksotis yang terletak di samudera Atlantik, dikenal karena pesona alam bawah lautnya yang menakjubkan. Salah satu daya tarik utamanya adalah patung bawah laut terbesar di dunia yang menjadikan tempat ini surga bagi para penyelam dan pecinta keindahan laut. Bahamas adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di samudera Atlantik, di sebelah Tenggara Amerika Utara. Negara ini terdiri dari lebih dari 700 pulau dan 2.000 karang, membentang di sepanjang lebih dari 800 mil atau 1.300 km pesisir. Ibu kota negara ini adalah Nassau, yang terletak di pulau New Providence. Sejarah awal Bahamas melibatkan suku-suku asli seperti suku Lucayan, kepulauan ini juga menjadi tempat pertemuan antara bangsa Eropa dan dunia baru. Christopher Cholumbus adalah salah satu penjelajah pertama yang mencapai wilayah ini pada tahun 1492. Selama berabat-abat, kepulauan ini menjadi pusat kolonialisme Eropa, terutama oleh Inggris. Bahasa resmi negara ini adalah bahamian cereole English, yang merupakan campuran antara bahasa Inggris, bahasa Afrika, dan beberapa pengaruh lokal lainnya. Pulau Big Major Key, yang juga dikenal sebagai Pulau Babi Berenang, adalah salah satu pulau yang terletak di Kepulauan Eksuma di Bahamas. Pulau ini terkenal karena populasi babi liar yang tinggal di sana dan memiliki kebiasaan unik berenang di perairan dangkal sekitar pantainya. Fenomena ini telah menjadi daya tarik wisata yang luar biasa di Bahamas. Babi-babi ini, yang sering disebut sebagai Swimming Peaks, dikenal karena keberaniannya berenang ke laut saat ada kapal atau perahu yang datang ke pulau. Mereka akan berenang menuju perahu-perahu yang mendekat, kadang-kadang berinteraksi dengan pengunjung, dan bahkan diberi makan oleh mereka. Asal-usul babi-babi ini masih menjadi misteri. Salah satu cerita yang populer adalah bahwa nelayan setempat membawa babi-babi ini ke pulau untuk nantinya dimasak, tetapi kemudian membiarkannya hidup bebas di sana. Seiring berjalannya waktu, populasi babi-babi ini tumbuh dan mulai beradaptasi dengan lingkungan pesisir yang unik. Patung bawah laut, The Ocean Atlas, adalah karya seni yang mengesankan yang terletak di perairan lepas pantai pulau New Providence, Bahamas. Patung ini dihasilkan oleh seniman seni bawah laut terkenal Jason DeCairis Taylor, yang telah menciptakan banyak patung bawah laut di seluruh dunia untuk menciptakan karya seni yang sekaligus mendukung pertumbuhan terumbu karang dan kehidupan laut. The Ocean Atlas, menggambarkan seorang wanita muda yang mendukung dunia di atas bahunya. Patung ini memiliki tinggi sekitar 18 kaki atau 5,5 meter dan berat sekitar 60 ton, menjadikannya salah satu patung bawah laut terbesar di dunia. Inspirasi di balik karya ini adalah untuk mengingatkan manusia akan keterkaitan dan tanggung jawab mereka terhadap lautan dan lingkungan bawah laut. Patung ini telah menjadi daya tarik bagi penyelam dan penggemar seni bawah laut, yang datang untuk mengagumi keindahannya sambil mendukung upaya pelestarian lingkungan. Seiring berjalannya waktu, struktur patung ini akan menjadi rumah bagi berbagai spesies laut, membantu menghidupkan kembali terumbu karang yang penting bagi ekosistem laut. The Ocean Atlas, adalah contoh bagaimana seni bisa memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan kesadaran akan perlunya melindungi lautan. Lubang biru, atau Blue Hole, di Licto Serif, Bahamas adalah salah satu contoh fenomena geologi bawah laut yang menakjubkan dan misterius. Ini adalah lubang vertikal besar yang terbentuk akibat erosi terumbu karang yang tertutup air. Keistimewaan lubang ini adalah airnya yang sangat dalam, berwarna biru gelap, yang menciptakan kontras dramatis dengan perairan dangkal di sekitarnya. Lubang biru ini memiliki diameter sekitar 300 meter, atau 984 kaki dan kedalaman mencapai lebih dari 125 meter atau 410 kaki. Kedalaman yang sangat dalam dan warna biru yang intens disebabkan oleh perbedaan sirkulasi air dan kedalaman lubang. Penyelam yang masuk ke dalamnya akan merasakan perubahan suhu dan tekanan yang dramatis saat mereka menyelam lebih dalam. Lubang biru juga memiliki daya tarik misterius. Banyak orang membandingkan lubang ini dengan lubang biru, yang lebih dalam dibelis yang terkenal, yang merupakan tempat penyelaman yang menarik bagi para penyelam profesional dan peneliti laut. Lubang biru ini juga menarik perhatian ilmuwan dan peneliti yang ingin memahami lebih dalam tentang proses geologi dan hidrologi yang telah membentuknya. Kristal Lukayan, juga dikenal sebagai Kristal Bermuda, adalah gua batu kapur yang terletak di Pulau Grand Bahama, Bahamas. Gua ini terkenal karena formasi kristal yang spektakuler dan unik yang ditemukan di dalamnya. Formasi kristal ini adalah hasil dari proses geologi yang terjadi selama ribuan tahun. Air hujan yang kaya akan mineral meresap melalui batu kapur di gua dan kemudian menguap, mendigalkan mineral-mineral ini untuk mengendap dan membentuk kristal-kristal yang indah. Proses ini memakan waktu sangat lama, tetapi hasilnya adalah formasi kristal yang luar biasa, menciptakan pemandangan yang menakjubkan di dalam gua. Kristal Lukayan, seringkali dibandingkan dengan gua-gua batu kapur lainnya di dunia, seperti gua kristal di Meksiko dan gua Naica di Meksiko, yang juga memiliki formasi kristal yang mengesankan. Secara keseluruhan, Bahamas adalah surga tropis yang menakjubkan dengan pantai berpasir putih, air laut yang jernih, dan kehidupan laut yang memukau. Dengan cuaca hangat sepanjang tahun dan pemandangan alam yang memikat, destinasi ini menawarkan pelarian yang sempurna bagi siapa saja yang mencari relaksasi dan petualangan di tengah keindahan alam yang tiada tanding. Semoga info ini bermanfaat. Sampai jumpa di video unik berikutnya.